Video penyuntikan vaksin COVID-19 yang diduga kosong viral di media sosial. Seorang tenaga kesehatan diduga menyuntikan vaksin COVID-19 kosong kepada seorang remaja di penjaringan Jakarta Utara. Terkait insiden tersebut, suku Dinas Kesehatan Jakut akan melakukan pemeriksaan. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Twitter at Irwan Duaya pada Senin 9 Agustus 2021, sekitar pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dalam video terlihat, petugas kesehatan menghujamkan jarum suntik ke lengan sebelah kiri remaja berbaju putih. Setelah diteliti, ternyata alat suntik yang ditancapkan ke remaja tersebut terlihat kosong tanpa ada cairan. Menurut keterangan dalam video, penyuntikan vaksin kosong tersebut terjadi di Sekolah IPK Pului Timur pada 6 Agustus 2021. Terkait unggahan tersebut, suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara memastikan sedang menelusurinya. Dikutip dari tribunjakarta.com, hal tersebut diunggapkan Kasudin Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Demiati, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Apabila penyuntikan vaksin kosong itu terbukti benar, Yudi menyatakan pihaknya akan memberi sanksi tegas. Namun sanksi yang diberikan masih menunggu hasil dari tim penyidik. Apakah perbuatan nages tersebut masuk ke ranah pidana atau perdata? Terkait unggahan tersebut, suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara memastikan sedang menelusurinya. Dikutip dari tribunjakarta.com, hal tersebut diunggapkan Kasudin Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Demiati, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Apabila penyuntikan vaksin kosong itu terbukti benar, Yudi menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Namun sanksi yang diberikan masih menunggu hasil dari tim penyidik. Apakah perbuatan nages tersebut masuk ke ranah pidana atau perdata? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!